Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Polres Banjar Negara mengungkap tindak pidana pembunuhan yang berkedok dukun pengganda uang. Bahkan saat di gelandang ke perkebunan, pelaku menunjukkan lokasi penimbunan 10 jenazah korban. Pengungkapan kasus pembunuhan berkedok dukun pengganda uang ini bermula saat adanya pengaduan laporan orang hilang yang diterima pihak Polres Banjar Negara. Anak dari korban GE memutuskan untuk membuat laporan tersebut karena tidak bisa menghubungi sang ayah sejak 24 Maret lalu. Menurut polisi sebelum hilang, korban berinisial GE ini sempat berangkat dari Sukabumi untuk menemui temannya bernama Mbah Selamet di daerah Wonosobo. Sebelum menghabisi nyawa korbannya, pelaku sempat mengiming-imingi korban untuk ikut ritual penggandaan uang. Penggunaan yang dilakukan oleh Mbah Selamet ini tidak dilakukan seorang diri. Selamet dan rekannya melancarkan aksinya saat mengajak korban ke tempat yang dikatakan sebagai lokasi penggandaan uang. Namun di tengah jalan, korban malah diberi minuman berupa racun. Pelaku bernama Mbah Selamet mengakui jika dirinya telah menerima uang dari korban hingga 70 juta rupiah. Korban ini sempat berkomunikasi dengan adiknya GE, yaitu SL. Nah, berhubungan dan menyampaikan dan mengirimkan WhatsApp yang isinya yang saya bacakan ya, isi WhatsAppnya ini. Inilah awal mula daripada pengungkapan kasus pembunuhan ini. Isinya saya bacakan ya, ini di rumahnya Pak Selamet buat jaga-jaga, kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar, sampai hari minggu, langsung aja ke lokasi bersama aparat. Gliders tahu kok rumahnya. 70 juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Terus yang dijanjikan, digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar. Hal mencengangan terjadi saat tim Sores Banjar Negara mengiring pelaku ke perkebunan miliknya. Di hadapan petugas Tohari alias Mbah Selamet mengaku telah membunuh lebih dari satu orang. Di area perkebunannya, pelaku menunjukkan sebuah gundukan tanah yang berisi 10 jenazah korban yang telah dikuburnya. Pihak polisian akan terus mendalami kasus ini untuk menggali kemungkinan adanya korban tambahan akibat ulah pembunuh berkedok dukun pengganda uang ini. Pujud Andreas Tanto, Banjar Negara, Jawa Tengah.